Nikuba, penemuan hasil anak bangsa yang ditolak di negeri sendiri. Akhirnya dibawa ke Itali. Penemuan Mas Arianto Michel yang menemukan Nikuba. Akhirnya diundang ke Italia. Pabrikan Ferrari itu sangat tertarik dengan hasil karya anak bangsa yang bernama Nikuba. Arti dari Nikuba adalah Nikuba Nyuta, dari bahasa Jawa yang artinya itu air. Di sini oleh mekanik sidik motor akan dibongkar bagaimana sistem Nikuba itu yang masih diragukan di Indonesia. Berikut videonya, tonton sampai habis biar tambah pengetahuan. Ini air murni ya teman-teman, ini dapat dirubah menjadi bahan bakar. Ini karya yang cukup membakarkan dari anak bangsa. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba mempraktekan langsung bagaimana sistem Nikuba itu sendiri. Apa itu arti Nikuba? Nikuba itu artinya Nikubanyuto. Jadi dari itu air dapat dirubah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor Anda. Caranya cukup sederhana sendiri karena ini sudah pernah dipraktekan oleh sahabat saya Mas Sugeng ya. Dia pernah mencoba untuk kendaraan mobil merubah air menjadi bahan bakar dan hasilnya cukup menghemat bahan bakar. Sistem sederhananya seperti ini ya, saya akan gambarkan, saya akan praktekan langsung. Seperti ini, ini cara sederhananya nanti buat teman-teman yang bisa membuat lebih keren, lebih praktis. Dapat dicoba sendiri ya teman-teman. Jadi dari baterai seperti ini menjadi bahan bakar, ini memerlukan tenaga baterai. Yang sempat di komplain di Indonesia itu karena untuk merubah air menjadi bahan bakar menggunakan baterai itu cukup boros baterai. Sebenarnya itu bisa diakali teman-teman dengan cara untuk kendaraan bermotor itu yalah memperbesar arus yang masuk ke baterai. Jadi tidak menguras baterai. Langkah pertama yang kita perlu siapkan itu adalah seperti ini teman-teman. Cara kerja sederhananya. Itu adalah sebuah kabel, dua biji ya, antara min dan plus. Kita sambungkan ke baterai seperti ini. Sebelum kita sambungkan ke baterai, kita siapkan tutup gelas dan gelasnya itu sendiri. Caranya dari kabel ini kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Ini cara kerja sederhananya. Apa itu? Nikuba itu sendiri. Nanti akan saya praktekan hasilnya seperti apa. Nah seperti ini, ini kabel. Kemudian seperti ini. Karena dari Mas Rianto sendiri itu masih dirahasiakan ya teman-teman. Nah ini saya akan coba praktekan buat teman-teman. Mungkin bisa membuat lebih baik. Ini hanya sebagai contoh saja seperti ini. Kemudian kita siapkan apa itu? Paku ya. Paku. Kita siapkan empat buah paku seperti ini. Ini harusnya bahannya jangan menggunakan paku ya teman-teman. Kalau lebih baik itu menggunakan stainless. Karena di sini menggunakan alat seadanya. Saya berikan contoh saja. Seperti ini. Dua buah paku. Kita lubangi seperti ini. Kemudian di bagian sini tengah juga kita lubangi. Di sini kita kasih selang seperti ini ya teman-teman. Ini saya praktekan langsung seperti ini. Kemudian ini dari aki ya teman-teman. Dari arus aki dari baterai positif dan baterai negatif seperti ini. Nah ini kita masukkan ke dalam gelas seperti ini teman-teman. Jangan sampai konslet ya teman-teman. Kalau konslet nanti bisa rusak baterainya. Kita masukkan seperti ini. Bentar. Ini nggak boleh terjadi konslet. Seperti ini. Kemudian kita masukkan airnya dulu saja. Ini benar-benar air mineral ya teman-teman. Dapat kita minum. Kita coba. Mantap. Benar-benar air mineral ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian ini kita masukkan di dalam gelas. Nah seperti ini. Ini nanti masih belum bisa menghasilkan arus ya teman-teman. Biar hasilnya cepat. Ini harus kita kasih garam ya teman-teman. Ini kita cabut dulu. Biar nggak konslet ya. Kita cabut dulu. Kita siapkan garam. Nah ini garam khusus ya teman-teman. Garam Inggris kalau bisa. Karena hasilnya biar lebih cepat merubah air seperti ini menjadi bahan bakar. Sistemnya seperti ini. Kita masukkan pelan-pelan teman-teman. Nah seperti ini baru kita colokkan yang dari aki ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Kelihatan teman-teman. Nah kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi dia langsung mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini. Nah gelembung seperti ini akan keluar melalui selang yang keluar di sini. Maaf ini saya pegang. Keluar di sini. Di sini sudah bisa merubah air ini menjadi bahan bakar. Jadi yang diambil itu uap airnya ya teman-teman. Uap air seperti ini. Nah ini bisa dimasukkan ke dalam manipol atau karburator kendaraan bermotor atau mobil ya teman-teman. Jadi dari sistem seperti ini, ini sudah bisa merubah dari baterai ke air. Kemudian uapnya kita ambil menjadi bahan bakar seperti ini. Nah ini karena kondisinya darurat ini sebenarnya harus rapat ya teman-teman. Harus rapat ini hanya sebagai contoh buat teman-teman bisa mempraktekan sendiri. Kita lihat ini gelembungnya ya teman-teman. Lebih dekat. Nah gelumbung air ini cukup kuat ya teman-teman. Nah ini di sini bisa menghasilkan bahan bakar. Oke ini cara sederhananya. Semoga buat teman-teman yang ingin mengembangkan cara ini. Semoga bermanfaat dan menjadi lebih baik lagi untuk karya anak bangsa sendiri. Mantap. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Klik di kolom komentar yang sudah ahli membuat Nikuba itu sendiri. Mantap.